selamat menikmati selamat menikmati hakikat kuasa di dalam sebuah hadis kursi dimana Allah berfirman setiap amalan setiap ibadah Bani Adam yaitu manusia adalah baginya kecuali puasa karena puasa ini adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya Alimam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang alasan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala disini menyebutkan fa'innahuli sesungguhnya puasa adalah milikku bukankah semua ibadah juga milik Allah bukankah semua ibadah juga diperuntukkan bagi Allah mengapa Allah menyebutkan secara khusus disini bahwasannya hanya puasa yang milikku hanya puasa disini yang disebutkan bahwa dia adalah ibadah yang hanya untukku alasannya kata Alimam Ibn Hajar hanya puasa satu-satunya ibadah yang kemungkinan terjadinya ria itu sangat kecil kita kita bisa perhatikan ibadah-ibadah yang lain karena ibadah-ibadah yang lain ini ada kemungkinan dilihat oleh orang seperti puasa seperti sholat ada kemungkinan kita sholat di masjid dilihat oleh orang kemudian kita perbagus bacaannya kita perpanjang sholatnya dan seterusnya kemudian baca Quran kemudian sedekah juga masih ada kemungkinan unsur ria disana apalagi haji umrah ini lebih besar lagi kalau puasa kalaupun kita bermuamalah dengan orang lain ketika berpuasa maka bagaimana cara kita menunjukkan puasa sulit tentu sulit kecuali kalau kita kuar-kuar kita bilang bahwa kita sedang puasa ini beda ini bukan ria lagi ini nanti jatuhnya kepada sumah maka kata al-hafir ibu hajar al-as-kolah ini mengapa Allah menyebutkan fa'inna huli sungguhnya puasa ini untukku sedangkan amalan yang lain untuk dirinya dikarenakan alasannya adalah puasa itu sulit terkena penyakit kria kemudian apa makna wa'ana ajizi bihi dan aku sendiri yang akan membalasnya bukankah pahala atau amalan ibadah yang lain juga Allah sendiri yang akan membalasnya kalau kita perhatikan bapak ibu sekalian amalan ibadah-ibadah yang lain Allah atau rasulnya sebutkan berapa tingkatan pahalanya berapa takaran pahalanya contoh solat berjamah disebutkan pahalanya 27 derajat pahala membaca Al-Quran disebutkan setiap uruhnya 10 kebaikan misal lagi pahala bersedekah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah bisa sampai 700 kali lipatnya contoh lagi solat misalkan di masjid haram 100 ribu kali solat di masjid yang lainnya akan tetapi puasa tidak ada satupun delil yang menunjukkan berapa bilangan ya atau tingkatan atau takaran pahala bagi orang yang berpuasa tidak disebutkan maka inilah yang membuat ya yang membuat apa puasa ini spesial berbeda dari yang lain sehingga Allah sendiri menyebutkan wa'ana ajizibihi dan aku sendiri yang akan membalasnya seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita sudah lah ya kalian tidak perlu menghitung-hitung berapa pahala puasa kalian karena aku sendiri yang akan membalasnya tidak perlu dihitung-hitung karena aku sendiri yang tahu berapa takaran pahalanya bapak ibu jamaah yang saya melakukan akan tetapi meskipun puasa tidak disebutkan berapa kerajat pahalanya bukan berarti Allah dan Rasulnya tidak ya mengabarkan apa keutamaan puasa itu tersendiri keutamaan puasa dan balasannya begitu besar ya begitu besar sampai tidak terhingga sampai Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan berapa derajat pahala orang yang berpuasa setidaknya saya sebutkan tiga saja balasan bagi orang yang berpuasa pertama orang yang berpuasa ya kelak nanti di hari kiamat akan diberikan syafaat oleh puasa itu sendiri jadi nanti puasa yang akan membela kita sebagaimana Rasulullah bersabda yashfahus siyamu lil'abdi yawman qiyamah pada hari kiamat saum akan memberi kita syafaat sebagaimana Al-Quran juga bisa memberi syafaat sebagaimana Rasulullah juga bisa memberi syafaat ya saum juga bagaimana saum berkata pada hari kiamat yakulus siyam siyam berkata ayy rabbi wahai rabbu manaktuhud manaktuhud to'amu wa syahwati bin nahar ya fasyafi'ni fi'hi wahai rabbu aku telah menghalangi hambamu ini minat to'ami wa syahwati dari makanan dan syahwati bin nahar sepanjang hari fasyafi'ni fi'hi maka izinkanlah aku memberinya syafaat maka semua kita beruntung ya di saat ya walaupun kita tidak berharap ya di saat nanti menarik kiamat sudah tidak ada lagi amalan yang bisa diandalkan maka sawum sendiri akan membela orang yang ya berpuasa yang kedua bahwasannya sawum ini akan menghapuskan dosa yang telah lalu ya hadisnya insyaAllah jamah sekalian sudah hafal man sawum ramadhana imanan wahdisa banggukir olah umat berdam min dambi barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan apa pahala maka banggukir olah umat berdam min dambi maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu tentu kita semua adalah orang yang berdosa kita semua memiliki dosa kita semua pendosa penuh dengan dosa dan kita berharap dosa-dosa kita yang lalu dihilangkan dihapuskan karena tidak mungkin kita membawa dosa itu sampai kepada dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk itu berbahagialah orang yang berpuasa karena dosa-dosanya akan dihapuskan dosa-dosanya orang yang berpuasa ini akan dihapuskan kemudian yang ketiga bahwasanya orang yang berpuasa itu akan dimasukkan ke dalam surga bahkan disediakan pintu khusus baginya kata pintu pintu arwayan ini tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa kita bisa bayangkan betapa besarnya ibadah puasa sampai-sampai Allah sediakan tersendiri pintu khusus diberi nama arwayan untuk orang-orang yang berpuasa tidak untuk orang-orang yang lain bukan untuk Lil Musollin bukan untuk Muzakin atau Hujaj orang-orang yang berhaji tapi khusus untuk orang-orang yang berpuasa maka kalau kita melihat dari semua keutamaan puasa ini sungguh sekarang kita sadari bahwa puasa ini bukan ibadah sembarangan bukan ibadah yang biasa saja untuk itu orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka itu adalah posisi terdekat antara hamba dengan rormia karena apa tadi puasa adalah ibadah yang yang agung ketika seseorang sudah melewati hari-harinya dia menghindari makan minum kemudian segala hal yang membatalkan puasa maka di penghujung harinya tersebut ketika dia mendekati berbuka sesungguhnya itu adalah kondisi dimana dia dekat sekali dengan rormia sebagaimana rasulullah bersabda inna lissa imi inda fitrihi ledakwatan madraddu inna lissa imi inda fitrihi ledakwatan madraddu sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia hampir mendekati berbuka dia punya satu doa madraddu sulit untuk tertolak sulit untuk tertolak doa tersebut sehingga kata rasulullah sallallahu sallam ketika itu ketika dia meminta dia pergunakan doa tersebut kemudian ya Allah itu malu seandainya dia tidak dikabulkan doanya Allah itu malu kalau doa tersebut tidak dikabulkan maka dari itu bapak ibu sekalian saya himbau khususnya pada diri saya pribadi dan kepada jenengan sekalian sempatkan waktu walaupun hanya 5 10 menit atau 5 menit gunakan doa tersebut jangan sampai terlewat dengan sia-sia setiap kali berbuka terlewat terlewat dengan ngabukurit terlewat dengan TV terlewat dengan hal-hal yang sebetulnya tidak ada faidahnya sehingga doa-doa yang semestinya tidak tertolak itu kita tidak gunakan sama sekali sungguh sangat merugi dan tidak perlu sungkan kalau sama Allah itu jangan sungkan jangan malu minta terus berbeda Allah dengan makhluknya makhluknya diminta satu kali oke tidak masalah saya minta dong atau minta bantuan uang dan sebagainya tidak masalah sekali dua kali tiga kali empat kali tentu ya risih lama-lama mereka lama-lama juga kalau manusia diminta terus mesti tidak enak berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala semakin kita banyak meminta maka Allah semakin senang Allah itu semakin diminta semakin senang kenapa karena hamba hamba Allah kalau meminta itu menunjukkan bahwa posisi dia sebagai hamba yang sebenarnya hamba yang sebenarnya itu meminta sehingga Allah senang ketika seorang hamba memposisikan dirinya sebagai hamba yang sejati yang sebenarnya itu meminta bahkan saya khawatir kalau ada hamba yang tidak pernah meminta kepada Allah tidak pernah berdoa khawatirnya dia masuk kepada hamba yang sombong tidak mau meminta merasa cukup tidak butuh maka hendaknya kita banyak meminta kata Allah bahkan di hadis yang lain bahwa seandainya ada hamba ada suatu kaum tidak pernah meminta kepada Allah maka Allah akan ganti kaum tersebut dengan kaum yang suka meminta atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini hakikatnya adalah sebetulnya isi apa tausiah ini adalah untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian pada umumnya semoga yang sedikit ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati